Jadi kita tuh bisa mengawasi atau melihat deteksi wajah dari rumah. Dan untuk searchway kompetensi ini terbagi lagi, ada Microsoft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat YouTube channel Umi Makassar. Kembali lagi bersama saya Nur Fauzia dalam pojok fakultas edisi kedua. Kali ini saya berada di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia yang biasa disebut Fikom Umi. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh perwakilan mahasiswa-mahasiswi dari Fikom Umi. Kita langsung saja menyapa Kak Ima dan Kak Idil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik. Nah sebelum kita membahas seputar Fakultas Ilmu Komputer, kita mau kenalan dulu sama Kak Ima dan Kak Idil. Mungkin bisa perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Idil. Saya dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2021. Saat ini sedang menempuh semester 4 di Fikom. Halo Kak Ima. Halo teman-teman, saya Halimah Tul dan akrab di Sapa Ima dari program studi sistem informasi. Dan sekarang semester 6, Angkatan 2020. Baik, jadi Kak Ima dan Kak Idil ini merupakan salah satu perwakilan dari program studi sistem informasi dan teknik informatika. Nah mungkin Kak Idil dan Kak Ima bisa jelaskan apa sih perbedaan antara sistem informasi dan teknik informatika itu. Mungkin Kak Idil bisa jelaskan. Nah untuk teknik informatika ini, jadi di Prodi Teknik Informatika kita fokus di bidang perangkat keras dan perangkat lunak. Nah seperti coding, seperti berakit visi, artificial intelligence, machine learning seperti visi yang di belakang ini. Dan juga kita banyak-banyak lagi yang mengenai seputar informatika yang kita dalami. Baik itu teori maupun praktik. Baik. Kalau Ima sendiri mengenai sistem informasi. Jadi sistem informasi itu merupakan program studi yang fokus menggabungkan antara dua bidang. Yaitu teknologi informasi dan manajemen bisnis. Jadi dia fokusnya lebih ke perancangan. Baik. Nah seputar sistem informasi dan teknik informatika, saya mau bertanya ini Kak Ima, Kak Idil. Apa sih alasan tak memilih fakultas ilmu komputer dari sekian banyak fakultas, dari sekian banyak universitas? Kenapa memilih fakultas ilmu komputer khususnya di Universitas Muslim Indonesia? Kalau saya, karena memang saya dari lulusan SMK Teknik Komputer Jaringan, Nah saya ingin mendalami lagi, mengasah kemampuan dan ilmu saya di bidang komputer kan. Nah dan saya melihat VKOM UMI menunjang apa yang saya butuhkan. Dan bisa dilihat dari sarana-prasarana, dari sistem akademiknya. Itu sangat-sangat membantu saya untuk mencapai tujuan saya. Baik. Kalau alasannya Kak Ima? Kalau dari saya sendiri, kita mungkin lebih mengkerucuk ke Universitas Muslim Indonesia. Jadi kalau misalnya kita mau melihat bagaimana kualitas dari fakultas itu tidak terlepas dari universitas. Karena kebijakan atau level dari fakultas itu merupakan turunan dari universitas. Jadi kalau semisal Universitas Muslim Indonesia itu merupakan perguruan tinggi yang berkualitas, pasti dari fakultas ilmu komputernya juga itu berkualitas. Kemudian juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi ini mempunyai peluang yang sangat besar di masa depan mendatang. Baik. Jadi alasannya Kak Ima dan Kak Ibil ini mungkin karena perkembangan teknologi dan juga sudah ada basic dari sekolah SMK. Baik. Nah selanjutnya mengenai fakultas ilmu komputer, kita mungkin bisa membahas apa sih fasilitas dan prasarana yang dimiliki oleh fakultas ilmu komputer. Oke kalau untuk sarana dan prasarana, untuk di fakultas ilmu komputer itu terdapat tujuh laboratorium dan terdapat tiga ruang riset, riset satu, dua, dan tiga, di mana laboratoriumnya itu terdiri dari berbagai bidang atau peminatan. Terdiri dari laboratorium data sains, IOT, IOT yang sekarang ini kita tempat ya, lab IOT. Kemudian ada multimedia, ada mikrocontroller, dan setiap laboratoriumnya ini memiliki sarana dan prasarana dengan kualitas dan kuantitas yang sangat menjamin tentunya. Bisa dilihat. Dari belakang kita ini. Mungkin Kak Idil mau menambahkan? Nah, selain sarana-prasarana untuk bidang akademik, fakultas ilmu komputer juga kita punya working space. Nah, working space ini ada outdoor dan juga indoor. Nah, untuk working space ini, jadi fakultas ilmu komputer mengupayakan bagaimana agar mahasiswa ketika ingin selesai kelas, kuliah, dan ingin melanjutkan mungkin kerja tugas, atau berdiskusi, ataupun mungkin ingin konsultasi dengan dosen, daripada mencari tempat di luar kampus yang mungkin relatif memakan waktu, memakan jarak, biaya, dan juga. Nah, jadi diadakanlah working space ini biar bagaimana mahasiswa ini bisa nyaman di fakultas ilmu komputer. Ya, benar tadi yang dikatakan Kak Idil. Jadi, kita memang diberikan begitu banyak fasilitas, kita disediakan bagaimana agar kita mendapatkan kenyamanan saat belajar, maupun di dalam kelas ataupun di luar kelas. Baik, jadi fasilitas dan prasarana FIKOM ini sudah memadai bagi mahasiswa-mahasiswanya. Masya Allah. Nah, mengenai fasilitas dan prasarana, apa sih akreditasi dari Fakultas Ilmu Komputer ini? Untuk teknik informatika, kita akreditasinya B. Baik. Kalau untuk sistem informasi, akreditasinya baik. Jadi, sistem informasi dan teknik informatika sudah terakreditasi B dan baik. Oke, mengenai akreditasi, kita memasuki prestasi. Prestasi apa saja sih yang sudah diraih Kak Idil dan Kak Ima selama menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer? Mungkin Kak Ima. Alhamdulillah, kalau untuk masalah prestasi, di tahun 2021 itu lolos pendanaan program KBMI. Jadi, program KBMI itu merupakan program kompetisi berwirausaha mahasiswa Indonesia yang memberikan pendanaan hampir 20 juta. Kemudian di tahun 2022 juga lolos P2MW. Jadi, P2MW ini merupakan sebuah turunan dari KBMI. Cuman, terdapat perubahan namanya saja. Jadi, P2MW atau program pendampingan mahasiswa wirausaha ini merupakan program yang sama bergulut di wirausaha juga dan mendapatkan pendanaan hampir 20 juta juga. Baik, Masya Allah. Kalau Kak Idil sendiri? Kalau saya, Alhamdulillah, karena saya aktif mengikuti kegiatan Kampus Merdeka MBKM, saya, Alhamdulillah, baru kemarin itu lolos dan terpilih sebagai award di ISMA. Jadi, ISMA itu adalah Indonesian International Student Mobility Awards di mana itu semacam skema beasiswa yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa untuk studi ke luar negeri selama satu semester. Dan, Alhamdulillah, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi semester lima nanti di bulan September di University of Padua di Itali. Masya Allah. Jadi, perwakilan Fakultas Ilmu Komputer sudah banyak menyumbang prestasi-prestasi, khususnya di Universitas Padua dalam program ISMA dan ada juga program P2MW, KBMI. Masya Allah sekali. Nah, membahas seputar prestasi, mungkin apa sih yang dimiliki VKOM? Program unggulan apa sih yang dimiliki VKOM? Mungkin yang Kak Idil dan Kak Ima bisa jelaskan. Nah, untuk program unggulan, jadi di VKOM itu kita punya sertifikasi kompetensi. Dan untuk sertifikasi kompetensi ini terbagi lagi. Ada Microsoft. Nah, Microsoft ini di mana kita diberikan pelatihan dan diberikan juga sertifikat kompetensi yang mencakup di seputar Microsoft. Dan untuk Mikrotik, ini Mikrotik pelatihan mengenai perangkat keras dan lunak untuk jaringan populer, khususnya jaringan populer. Dan ini diberikan, ada gelarnya juga, Kak. Berlaku nasional dan diakui internasional. Masya Allah. Gelar apa itu, Kak? Ada MOS, MCF, dan banyak-banyak. Kalau Kak Ima bisa ditambahkan? Untuk program unggulan dari VKOM itu sendiri, ada BDI atau Balai Diklat Industri dan Pasar. Jadi, di mana VKOM itu bekerjasama, berkolaborasi dalam melaksanakan pelatihan berupa desain grafis, animasi, dan pemrograman. Jadi, BDI dan Pasar itu merupakan sebuah program di mana kita juga bakal mendapatkan sertifikasi juga yang diakui secara nasional dan internasional. Baik, Masya Allah. Jadi, program-program unggulan yang telah disediakan maupun yang bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Komputer ini juga sudah memvalidasi mahasiswa-mahasiswanya di bidang IT, Masya Allah. Kalau boleh menambahkan lagi, untuk program unggulan, kebetulan Alhamdulillah, Fakultas Ilmu Komputer diberikan kepercayaan untuk mengembangkan aplikasi UMI Apps dan memberikan juga pelatihan IT fundamental kepada dosen-dosen dan safdi yang ada di UMI. Baik, jadi itu dilaksanakan di Lab VKOM UMI. Masya Allah, luar biasa sekali VKOM UMI ini. Yang terakhir, mungkin kita bisa mendengarkan kesan dan pesan selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer. Mungkin Kak Idil dulu. Kalau saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer, saya merasa nyaman selama berkuliah di sini karena seperti yang sudah dijelaskan selama podcast ini, Fakultas Ilmu Komputer memang sangat-sangat mendukung mahasiswa bagaimana baik akademik dan non-akademik mendapatkan prestasi, baik itu mendapatkan kenyamanan saat kuliah, dan berbagai macam-macam lainnya, baik itu dari kegiatan ataupun dari fasilitas-fasilitas yang disediakan. Baik, Mas Alhamdulillah. Kak Iman bisa menjelaskan sedikit. Kesan-kesan. Kalau kesan dari saya sendiri itu, jadi di Fakultas Ilmu Komputer ini, kita bisa belajar mengenai teknologi, bagaimana perkembangan teknologi, bagaimana di VKOM itu benar-benar mengikuti teknologi ini, mulai dari metode pembelajarannya. Karena kan di VKOM itu ada metode pembelajaran yang dilakukan secara hybrid, yaitu disebut dengan Face Recognition. Jadi Face Recognition ini merupakan sebuah metode pembelajaran yang dilakukan secara daring, jadi kita itu bisa mengawasi atau melihat deteksi wajah dari rumah. Nah, seperti itu. Jadi kayak benar-benar di VKOM ini sudah terpenuhi sekali soal teknologinya, Kak. Masya Allah. Jadi yang terakhir ini, Kak, saya mau membahas mengenai prospek kerja dari Fakultas Ilmu Komputer. Mungkin Kak Idil dan Kak Iman bisa jelaskan mengenai prospek kerja. Untuk prospek kerja, sejauh ini alumni-alumni VKOM menempati berbagai perusahaan dan instansi-instansi yang ada, baik itu nasional maupun internasional juga, sejauh saya, Kak. Dan karena perlu diketahui, perkembangan zaman sekarang ini sangat membutuhkan tenaga kerja di bidang IT. Dan keluaran-keluaran Fakultas Ilmu Komputer menunjang untuk kebutuhan ini. Baik, Masya Allah. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk berkuliah di Fakultas Ilmu Komputer karena sudah banyak prospek-prospek kerja di luar sana yang mungkin membutuhkan atau sangat membutuhkan lulusan atau keluaran dari Fakultas Ilmu Komputer. Nah, sebelum menutup, mungkin ada closing statement untuk adik-adik di luar sana dari Kak Idil dan Kak Iman. Untuk teman-teman calon mahasiswa baru, jangan ragu untuk memilih Fakultas Ilmu Komputer sebagai fakultas pilihan kalian. Karena untuk berada di Fakultas Ilmu Komputer ini sudah sangat terbukti, baik dari akademik dan non-akademiknya. Dan juga kalian akan mendapatkan kenyamanan selama berkuliah di sini. Baik, kalau Kak Ima sendiri, closing statement-nya. Untuk adik-adik yang mau berkuliah di Fakultas Ilmu Komputer, kalian nggak usah ragu terkait bagaimana sih di Fakultas Ilmu Komputer itu karena mulai dari metode pembelajaran, sarana-perasarannya itu sudah dilengkapi dan sudah memenuhi mulai dari kualitas dan kuantitasnya tentunya. Bisa dilihat langsung dari Instagram vcom.umi.ace.id. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia oleh Kak Ima dan Kak Idil. Terima kasih atas waktunya hari ini, Kak. Jadi, untuk adik-adik di luar sana yang ingin bergabung menjadi keluarga besar Universitas Muslim Indonesia, UMI telah membuka pendaftaran sejak 28 Februari hingga 7 Juli 2023 melalui admisi.umi.ace.id. Dan untuk info update seputar UMI bisa dibuka melalui Instagram umi.ace.id. Saya Nurfal Zia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!